Intro 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 Hei Kenal Oke guys Guys Maaf, karena disini tuh aku yang tekil Jadi, sesuai judul Dari video ini, aku bakal Mencoba untuk make over Adik cowok Yang apapun cowok kita bisa make over Karena Berapa waktu lalu, aku pernah nontonin video yang Make up untuk idol Artis-artis Jadi mari kita coba Watching this video Oke jadi, dia cuma main hape aja Karena dia katanya mau Ngomong di kamera, padahal Terakhir bikin video sama adik aku tuh Kemarin yang nge-vlog Saat waktu itu, waktu masih kecil Ini dia cuplikannya Sekarang dia sudah selesai Oke Jadi, ini aku gak tau sih bener atau engga Ya masalah aja lah ya Step-step disesuaiin aja Karena dia kan kulitnya selalu matang nih Jadi bisa disesuaiin juga Buat yang sama ya Di yang pertama, aku bakal pake mistolater dulu Karena ini bakal ngahapusin Sesakut mati Dari Cory in the Farm Ini bagus banget Udah habis setengah Ambil 3 pump Terus dibersihin kayak biasa Iya Walaupun kita suka cemuka Kadang Kalau mau dibersih banget Kita harus pake ini solotur lagi Tuh Nah Kayak gini Dia ada jerawatnya Hehehe Lalu ke atasnya agak merah-merah Terus tuh Ini masih ada kotorannya nih Walaupun dia ada cibuka ya Yang kedua aku bakal pake moisturizer Dari Emina ini Karena Walaupun dia Gak kering Semua jenis kotor itu Harus atau aja pake Moisturizer Ini biar Blown dulu Nah Jadi Oke Itu jerawatnya tuh Masih putih itu Belum meledak Pokoknya suka sakit gitu Nah Jadi Disini aku gak bakal Makeup aja Tapi sama rambut juga ya Walaupun nanti kayak gimana hasilnya Kita lihat Abis itu Kita pake Tip Bang Karena lebih beda Cukup kering Ini aku pake Recess Lady yang Gold oil gitu Apalah Kemudian Nah Aku pake Recess Lady yang Di situ Tiap-tiapnya Nambah Enggak Tunggu Tunggu Nah Betul Setelah itu Aku mau pake Coba foundation Tapi Ini masuk tau gak ya Soalnya Aku tuh punya yang paling gelap Sebabnya nanti aku mau pake beda gelap aja Ini untuk Bagian Bawah mata dulu Sebentar ya Untuk pepe-pepeyida ini Aku udah Terserah berkali-kali karena takut salah lihat dong ini kayak dapet bawah mata dulu ya jadi aku bakal pakenya di area tengah jadi untuk sisanya kayak gini sedikit banget hanya aku harus beli ini condition yang gelap ini kekalin aja deh jadi biar agak sedikit menyalahkan warna kulit apalagi kalo bagian tidak bisa jadi area yang paling gelap di wajah kita oke sih bisa sadari responsnya aja gak usah ambil lagi selesai setelah foundation ini keliatannya gak aneh kan ya karena anak-anak kulit yang kita pakenya juga gak banyak aku kalo pake bedak yang kalor nomor 3 udah ancur sih jadi kursinya bisa kita pake jadi kursinya biar set aja set aja gitu ini gak perlu banyak-banyak kalo udah set udah aja ini kayak no make up make up gitu selanjutnya selanjutnya kontur aku bakal pake yang maramji ini warnanya gak terlalu gelap tapi gak terlalu serang muda untuk dihidung pake brush yang kecil ya walaupun ini kulit selalu matang pake warpa kayak gini jadi hasilnya natural banget tapi seolah-olah gak pake udah pake untuk pipi gak usah karena dia udah cukup cekung ya wajahnya jadi dia gak gambil jadi gak perlu nah biar agak glowing-glowing gitu loh aku bakal pake lighter yang pasti harus yang natural banget jadi badan dia juga keliatan gak keliatan gitu loh tuh kan kalo jauh sih jangan pake melasupon ya jadi cukup lebih bersama nah ini udah cukup selanjutnya alis ini alis ini alis pake pencil alis aku bakal pake valur karena warnanya gak terlalu coklat dan gak terlalu abu-abu gitu ini yang warna apa ya nomor 3 gray pertama kita sikat dulu sebenernya ini alisnya udah bagus gitu jadi aku tinggal ngisi aja iya jadi aku tinggal ngisi aja dan isinya tuh jangan terlalu dibentuk gitu loh jadi kayak di garis-garis gini gak ngubil tersusun sekali jadi isi aja tepat-tepat yang kosong di alisnya setelahnya lagi lukis lah pake yang powder haru dang nih gitu ya hehehe udah bisa lihat perbedaan sama yang sebelumnya ngarut banget ya waktu gua diisi cuma sedikit terus udah diisi kayak gini gua bakal pake yang powdernya sebagian tengah sebagian depan kalau udah gitu kita lanjut ke step selanjutnya eyeshadow eyeshadow eyeshadownya nice nice guys tinggalin guys nah nah jadi eyeshadownya aku bakal pake yang eyeshadow gay warnanya coklat ya aku suka lihat yang idol korea itu kan ini untuk membengkap cowok kayak warnanya coklat-coklat aja gitu jangan yang aneh-aneh jadi yang pertama aku bakal ambil warna tengah ini sebenernya gak ada warna gitu ya tapi dibantu menyamakan dan setelah itu aku ambil pake coklat untuk warna ngambil untuk ambil warna coklat yang tua di ujung warna jadi kayak bikin matanya panjang karena dia tuh matanya kecil kan ya kecil dan agak sipit nah gitu sih nah jadi nah jadi udah itu kita aplikasiin di bawahnya buka nah ini perbedaannya ini kan maruh banget walaupun kayak ulas banget gitu untuk langkah satunya lagi juga sama udah udah gitu aja sesimple itu terus yang selanjutnya kita bakal pake lipstick ya lipsticknya ini susah banget sebenernya ini pakenya sebenernya tipis karena kita kamu keliatan kayak lipstick banget gitu loh jadi aku baru ambil yang gelap ini ke sini pake jadi aja karena dia kulit sel matang jadi lipstick yang dipake juga harus lebih gelap gitu jadi kayak seolah-olah marabir aja nah gitu aja cukup nah selesai untuk makeupnya step terakhir yaitu opikasiin setting powder eh setting powder opikasiin setting spray tadaaa set dan disini kita langsung ke bagian rambut nah jadi sekarang untuk rambutnya sebenernya aku bukan hair styling untuk rambut salon juga ya jadi aku suka isen nonton tutorial hairstyle cowok di uli tuh dan aku yang penasaran praktekin nah jadi ini rambutnya baru keramas ya eh dan dia tuh rambutnya ikal gitu loh jadi bergelombang hehehe bergelombang jadi aku mau bikin rambutnya agak sedikit remes dulu oke ini ini pantin perfect on conditioner tanpa bilasi bagus banget udah ga abis juga sepertinya untuk di bagian rambut atas aja karena kan rambut ini kalo kita rambutin ya rambut pinggir ma ini rambut ini lebih halus dan gampang diatur kita gini-gini sampe agak sedikit menyerap dan kering aku bakal catok karena rambut ikal dan dia mau agak burus ini dia catokannya yang udah aku panesin ini 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 kamera yang naik sisir dulu ini agak berantakan gitu alurnya jadi aku bakal mulai dari yang pinggir ini karena ini juga agak berkelombang berkelombang sesuai alurnya ini kan ke depan kita ke depan ke depan nah jadi karena dia mau poninya tuh ke samping kiri jadi pam pelan waktu tadi dia dirusin bawa kesana gitu gini udah kan dia rambut ikal jadi berat gitu loh tebal gitu biar terus berulang-ulang ke depan ini panjang nih kita jatuh di sini bawah yang bawahnya aku suka tutorial yang cuy itu suka gini loh jarinya sad gitu jadi ada pola nah jadi sesuai yang dia buka jadi dia mau ada sedikit poninya seperti yang panjang ini kita turunin ke bawah kita kita bakal pake sedikit aja buat depannya get the waterblows hyper 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 solid adah jadi kita pake biar entah lama gitu jadi poninya sama kayak setting spray merennya tapi cerit-cerit karena aku juga gak bisa cuy bener dan aku mau yang ini itu belah banget gitu loh belah jadi disana ini pake yang bawahnya juga setelah karena ini masih tetep aja ngapung hehehe kita pake nah setelah akhir untuk rambutnya aku buka lagi sedikit karena di belakangnya juga sebenernya dia gak kembang apapun aku di atas sama kita tapi di atas sama orang lain yang kembang gitu ininya ini kan udah rapi kan itu nah apapunnya iya pakenya jikit-jikit aja jadi biar gak kerasa kayak kaku dah selesai hehehe oke guys jadi menurut kalian gimana aku berhasil gak untuk makeover dia nanti di tabel aku akan pasang foto before after ya halisnya apa kau udah situl ya gitu lah sawarin doang ya eh berhasil tinggal komen di bawah oke oke jadi situlah aja dari aku semoga kalian suka dan semoga menurut manfaat dan menhibur aku mati oh pokoklah selesai video ini like videonya pokoklah subscribe untuk channel aku subscribe juga untuk tahu video-video yang selanjutnya jangan lupa juga follow Instagram aku at dan Ardian Syah ya walaupun dia namanya Ardian Rahman selamat menikmati selamat menikmati bye